Tradisi ziarah kubur masyarakat kecamatan Bangkinang yang dilaksanakan minggu pagi ini ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena tradisi yang telah berlangsung ratusan tahun lalu ini dihadiri dan dilepas langsung oleh Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman dan didampingi Aziz Zainal dan Catur Sugeng, yang tahun ini merupakan kali pertama menghadiri kegiatan tradisi religi ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kampar. Bupati Kampar menyampaikan kegiatan tradisi ziarah kubur ini memiliki tiga makna, yakni untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, kedua untuk selalu mengingatkan akan sebuah kematian, dan yang utama yakni untuk menjalin tali silaturahmi antar masyarakat, karena dalam tradisi ziarah kubur ini masyarakat diperantauan selalu pulang untuk mengikuti kegiatan ini. Ini sesungguhnya budaya yang positif, dengan budaya ini tentu kita akan kembangkan masalah keagamaan, ini kan tidak menyalahi dengan masalah keagamaan, kita berharap yang ambil positifnya saja. Ini sampai kita berdoa kepada Allah SWT, bagaimana almarhum-almarhumah masyarakat kita yang telah mendahului kita, diampuni dosanya, dilapakkan kuburnya, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan dengan doa masyarakat tampak terhadap orang-orang yang telah mendahului kita, Allah mengampuni dosanya. Gubernur Riau mengatakan tradisi yang hanya dilaksanakan oleh masyarakat Bangkinang ini mesti dilestarikan, karena dapat menjaga tali silaturahmi di antara masyarakat. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Bangkinang ini, ini perlu kita lestarikan, karena lebih di samping kita diarah, ada hal yang penting yaitu silaturahmi keluarga, karena mungkin lebaran tidak sempat saling menunjungi pada acara ini, kumpul semuanya. Jadi ini hal yang positif untuk diteruskan. Rombongan Gubernur Bupati dan Forkopim Daryau mengawali kegiatan tradisi siarah kubur ini dengan mendatangi perkuburan Persukuan Pitopang, Desa Muara Uwai. Di sini rombongan menggelar doa, dan kemudian rombongan melanjutkan siarah ke lokasi perkuburan lainnya yang berada di Kejamatan Bangkinang. Dari Kampar, Antobadai melaporkan.